Terima kasih telah menonton Denai istilah-istilah yang sering ditemui di dalam musik Yang pertama adalah istilah genre musik Istilah ini adalah serapan untuk kata ragam Genre musik atau sering disebut aliran musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain Misalnya, untuk lagu-lagu yang menggunakan efek distorsi gitar listrik Biasanya dikelompokkan ke dalam genre rock Golongan ini dapat juga disesuaikan dengan kriteria lain Misalnya karena kesamaan geografi Contoh dari genre musik yang pertama itu adalah musik klasik Genre musik ini diartikan sebagai jenis musik yang intelektual dan indah Genre musik klasik ini merupakan tipe musik yang dapat dinikmati hampir dari semua zaman Perkembangannya diawali di Eropa pada tahun 1750 sampai 1825 Ada pembagiannya menjadi tiga zaman Yaitu ada medieval serta renaissance Ada baru klasik serta romantis Dan ada modern serta kontemporer Beberapa musisi klasik yang biasanya kita dengar yang terkenal sampai saat ini Di antaranya yaitu Mozart, Johann Pachebel, Chopin, dan Beethoven Kemudian ada pula contoh genre musik yang sering kali kita dengar di Indonesia Yaitu musik dangdut Istilah nama dangdut sebenarnya merupakan onomatope yang berasal dari gendang atau tabla yang biasanya dipenuhi dengan bunyi dang dan dut Lalu dalam perkembangan selanjutnya disebutlah menjadi dangdut Artis yang menggunakan genre musik ini adalah Roma Irama yang memiliki julukan si Raja Dangdut Dan Elvi Sukaisi yang dijuluki sebagai Ratu Dangdut di Indonesia Beberapa musisi dangdut terkenal di Indonesia Yaitu Roma Irama, Elvi Sukaisi, Nazar, dan Inul Dara Tista Kedua, Birama Kata birama memiliki arti kelompok ketukan yang bersifat tetap Dimulai dengan satu ketukan kuat hingga ketukan kuat berikutnya Birama umumnya ditandakan atau ditampilkan dalam bentuk pecahan Untuk menandakan jumlah ketukan Contoh birama adalah birama 6 per 8, 2 per 4, 4 per 4, dan seterusnya Sebagai contoh birama 2 per 4 Dapat kita lihat di dalam gambar ini Bahwa dalam satu birama terdapat dua ketuk dengan satu ketuk memiliki nilai 1 per 4 Yang ketiga adalah nada Nada adalah bunyi yang beraturan Yaitu mempunyai frekuensi tunggal tertentu Dalam teori musik Setiap nada pasti mempunyai tinggi nada atau tala tertentu Menurut frekuensi ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut Terhadap tinggi nada patokan Nada dasar suat karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda Misalnya yang kita sering ketahui adalah Nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Dalam sistem nada internasional Ada 12 nada pokok yang sudah dibakukan Yaitu C, C kres, D, D kres, E, F, F kres, G, G kres, A, A kres, dan B Nada-nada tersebut dapat disusun menjadi sebuah tangga nada Dengan menentukan satu nada sebagai tonika Dan memasukkan interval-interval pembentuk tangga nada 4. Tempo Dalam seni musik, tempo memegang peranan yang sangat penting Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat yang bernama metronom dan juga alat yang bernama keyboard Di dalam keyboard terdapat digital metronom yang berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam birama Tempo dapat diukur dengan beats per menit Denyut per menit atau BPM menunjukkan jumlah denyut dalam 1 menit Misalnya, tempo yang dinotasikan sebagai 60 BPM berarti berdenyut tepat sekali per detik Tempo standar lagu pop adalah antara 64-80 atau 100-120 Untuk lagu Mars bisa antara 140-160 Dan Dixieland atau Country Ballad mungkin bisa sampai 220 Yang kelima adalah dinamika Dinamika adalah tanda untuk memperagakan apakah volume nada akan disuarakan secara nyaring atau lembut Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi Apakah dalam bagian itu kondisi sedang riang, sedih, datar, atau sifatnya menyerang Misalnya, kalau sifatnya menyerang, pasti dinamika yang digunakan adalah nyaring atau keras Kalau sedang sedih, dinamika yang digunakan adalah lembut Tanda dinamika pada umumnya ditulis memakai kata-kata dalam bahasa Italia Ada dua kata dasar dalam dinamika Yang pertama adalah piano, artinya lembut Dan forte, artinya nyaring atau keras Selebihnya, merupakan variasi dari dua kata ini Kita bisa lihat contohnya Yang pertama adalah pianissimo Atau singkatannya PP Artinya, nada dibunyikan sangat lembut Kemudian piano, singkatan P Artinya, nada dibunyikan lembut Kemudian, ada pula mezzo piano Dengan singkatan MP Artinya, nada dibunyikan agak lembut Yang keempat, mezzo forte Dengan singkatan MF Artinya, nada dibunyikan agak keras Yang kelima, adalah forte Dengan singkatan F Artinya, nada dibunyikan dengan keras Yang keenam, ada pula fortissimo Dengan singkatan FF Artinya, nada dibunyikan sangat keras Yang keenam, artikulasi Artikulasi merupakan cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi Sehingga, mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas Nyaring, bahkan, agar suara tersebut dapat dihasilkan secara indah Artikulasi di dalam musik Memiliki arti yang berbeda Yaitu merupakan arah atau juga performa teknik Yang berpengaruh pada transisi, peralihan nada Serta, juga kesinambungan pada satu note Atau antara beberapa note suara Artikulasi sangat diwajibkan bagi seorang penyanyi Karena pesan sebuah lagu disampaikan melalui syair Yang dinyanyikan penyanyi tersebut Artikulasi berkaitan dengan bahasa yang digunakan pada lagu Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan artikulasi yang baik adalah Sikap badan, sikap mulut, latihan vokalisasi, teknik pembentukan bunyi vokal Serta, teknik pembentukan bunyi konsonan Yang ketujuh adalah focalizing Focalizing merupakan pemanasan vokal Yang biasa dilakukan oleh penyanyi Agar dapat menghasilkan suara yang lebih baik Keras lembutnya nada Dikenal dengan istilah Pengucapkan kata dengan benar dan jelas Dikenal sebagai istilah Mengelompokkan jenis musik seperti pop, jazz, dan rock disebut dengan Kecepatan memainkan musik Dikenal dengan istilah Tinggi rendahnya suatu suara Dikenal dengan istilah Ya, sekian dari kami Semoga materi yang kami sajikan Dan latihan yang kami berikan Dapat berguna bagi teman-teman sekalian Ta-da Ta-da Terima kasih telah menonton!